Kamu berbohong, kamu akui, dan kalau kamu mengakui, kamu siap terima akibatnya. Kesabaran Aryo Kiswinar, pria yang selama ini mengaku sebagai anak kandung dari motivator Mario Teguh, akhirnya sampai juga pada batasnya. Lantaran pengakuannya sebagai anak tak juga disambut oleh Mario, Kiswinar akhirnya melaporkan pria 60 tahun itu ke Polda Metro Jaya hari Jumat kemarin. Bersama Aryani Sunarto ibunya, Kiswinar melapor ke polisi, tak lain untuk mendapatkan hak-haknya sebagai anak biologis dari Mario. Ditemui para awak media usai dirinya melapor, Kiswinar kembali meregaskan sikapnya, bahwa Mario Teguh adalah benar ayah kandungnya sampai saat ini. Kiswinar pun menjelaskan bahwa alasan dirinya melapor ke polisi, karena ia teringat dengan pesan Mario. Yang disampaikan kepadanya ketika ia masih berusia 7 tahun, bahwa sebagai anak ia harus jujur kepada siapapun. Menariknya saat memberi penjelasan Kiswinar menirukan gaya berbicara Mario ketika sedang memberikan motivasi. Saya mungkin mau cerita suatu-suatu, kenapa saya sampai segininya. Sebelum kalian mengenal beliau sebagai Mario Teguh, beliau adalah ayah saya, sis Mario Teguh. Sampai sekarang ayah saya? Sampai sekarang ayah saya. Pada saat saya masih kecil, saya jujur lupa apa urusannya, beliau menasihati saya seperti ini. Mas, kunci sukses itu dari manusia adalah menjadi orang yang jujur. Beliau benar seperti itu. Kalau kamu berbohong, kamu akui, dan kalau kamu mengakui, kamu siap terima akibatnya. Itu jauh lebih baik daripada kamu berbohong dan tidak jujur, karena akibatnya jauh lebih buruk. Sip! Itu yang saya pegang sampai sekarang. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Dan itu jauh lebih baik daripada kamu mendapatkan akibat dari ketidakjujuran kamu. Hari ini, saya mau memberikan kesempatan kepada ayah saya untuk menjalankan ucapannya. Hal yang dia nasihatkan ke saya 24-25 tahun yang lalu. Ayo, yuk, sekarang saatnya. Saya pikir itu. Tak sampai di situ saja, Kiswinar menjelaskan bagaimana sosok Mario Teguh adalah ayah kandungnya. Ia pun kembali membeberkan sejumlah fakta di masa lalu. Bahwa ketika dirinya masih bayi, Mario sendirilah yang menyediakan susu untuknya. Dan Mario pula yang selalu membangunkan Kiswinar dari tidurnya. Untuk itulah, walau Mario belum juga mau mengakui dirinya sebagai anak, Kiswinar mengaku tak mau membenci sosok Mario. Karena menurutnya tak ada yang namanya mantan ayah bagi seorang anak. Saya nggak pernah, saya nggak pernah seharipun benci sama ayah saya. Jadi buat apa saya memaafkan beliau? Salah pun tidak. Bahwa dia kemarin ngomong kayak gitu, ya sudah lah. Oke, tapi saya seharipun nggak pernah benci sama beliau. Bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, ya memang begitu lah secara nilai juga. Nggak pantas. Bapak, beliau ayah saya sampai sekarang. Buat apa saya benci beliau? Teman-teman pasti tahu sendiri. Beliau bilang bahwa, Beliau yang bawa saya yang gendong, Yang katanya saya adukan susunya, Saya bangunkan dia kalau pagi. Ya seperti itu, Anda sendiri dengar. Anda sendiri dengar. Dan ya itu yang terjadi, Dan itu bisa dipastikan oleh semua keluarga saya. Iya memang gitu, Bapak kamu. Jadi, hal itu lebih dari cukup buat saya. Hal itu lebih dari cukup buat saya untuk menghormati saya sebagai Bapak. Sudah, sudah, sudah saja. Polemik pengakuan Aryo Kiswinar yang mengaku sebagai anak biologis Mario Teguh, Juga berimbas tentunya pada Ariyani Sunarto. Ibu Kiswinar sekaligus juga mantan istri Mario. Wanita separuh bayi itu nampak memendam seginap rasa kecewa terhadap Mario, Yang pernah menyebut jika Kiswinar terlahir dari hubungan Aryani dengan pria lain. Itulah mengapa untuk membuktikan kalau Kiswinar adalah anak Aryani dan Mario, Aryani berharap besar, bisa dilakukan tes DNA. Namun permintaan Aryani serta merta direspon berbeda oleh Mario Teguh, Yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. BNA itu adalah salah satu proses untuk mendapatkan pengakuan. Itu bukan urusan kami akhirnya nanti. Ya, I don't know. Itu tergantung dari, ya kita harapkan. Tapi kan itu sudah, urusannya nanti penyidik kalau itu sudah kami laporkan ke polisi. Ya, siap lah, sudah di hari pertama, hari pertama anak saya keluar. Tes DNA itu bisa dilakukan atas kesepakatan kedua belaknya, dalam keadaan normal. Nah, kalau sudah blunder, saya dari dulu sudah bilang, Pak, karena ini sudah blunder, sudah terjadi pro kontra ketidakpercayaan dan sebagainya, sekarang sudah tidak efektif lagi kita yang bilang ke Pak Mario, Pak, ini tidak akan efektif tes DNA ini. Karena apapun hasilnya, nanti ada pro kontra. Oke, sekarang kelihatannya mau diajak, digiring oleh mereka untuk ke ranah hukum. Sudah jadi kasus. Nah, kalau sudah jadi kasus, tes DNA itu sudah tidak bisa lagi suka sama suka. Tapi sudah berdasarkan perintah penyidik atau penetapan pengadilan. Nah, kalau sudah begitu, yang biaya itu negara. Ini tidak usah repot-repot. Kalau ada uang lebih, sedekahin saja. Sementara itu menyinggung masa lalu dari pernikahan Ariyani dan Mario yang berakhir dalam perceraian, Ariyani sendiri mengaku jika itu sudah menjadi bagian dari masa lalunya. Dan sedapat mungkin hal itu ia lupakan. Kendati Mario sendiri pernah menyakiti hatinya, Ariyani tetap ingin menjadi seraturahmi dengan Mario. Sedangkan pihak Mario yang baru saja dilaporkan, menegaskan pula sikapnya, bahwa sebagai warga negara yang baik, Mario akan menjalani prosedur hukum yang berlaku. Ya, nanti akan terbuka lah. Terus kenapa? Yang benar? Ada rasa kecewa? Loh ya, kecewa lah. Kenapa saya datang kemari? Karena saya merasa bahwa saya korban. Saya sudah cerai 24 tahun. Ya kan? Terus apa yang mau ditanyakan? Hubungan baiknya pengen adu lagi atau enggak gitu? Loh? Ya, kan agama saya bahwa silaturahmi harus dijadikan. Soal penjaman nama baiknya, ya kita tunggu aja. Kan itu berarti kan sudah lapor polisi. Nah kita tunggu polisi bagaimana anunya, kelanjitannya. Polisi panggil klien, ya sebagai warga negara yang baik harus datang. Patuh sama hukum. Karena polisi kan, kita juga menegak hukum advokat, tapi polisi kan aparat menegak hukum. Jadi beda. Nah, jadi kita patuhi. Nah, kalau dari kita, ya tergantung kita tanya sama Pak Mario gimana maunya. Karena sorat kuasanya juga nanti akan berbeda. Kalau misalnya kita pun, apa namanya, melanjutkan ke proses hukum. Karena sebenarnya posisi kita lebih dulu kan. Kita yang lebih dulu dicemarkan. Tapi kelihatannya, kalau menurut pendapat saya, memang low profile-nya Pak Mario ini dimanfaatkan dimanfaatkan atau dianggap sebagai suatu kelemahan, ya. Suatu kelembekan lah, gitu. Ya, kita berharap ada jalan keluar yang terbaik sih sebenarnya. Kalau memang sampai sekarang ini, Bapak Mario Teguh belum mengakui, ya mungkin jalan terakhir adalah biar sama-sama enak, gitu ya. Tes DNA. Jadi, jelas. Jadi, memang ini adalah suatu kasus yang memang sangat tengah diikuti oleh semua orang saat ini. Semua orang memiliki juga pendapatnya, opininya masing-masing. Dan sekarang karena sudah masuk ke ranah hukum dan juga media semuanya sudah terlibat, ini akan menjadi suatu hal yang sangat menarik, nih. Karena pada akhirnya, sudah urusannya hukum, sudah nggak bisa masalah mau atau tidak mau, harus dilakukan, kan? Harus dilakukan. Jadi, ini bukan urusan pribadi lagi, karena memang sudah menyangkut hukum. Jadi, kita nantikan saja perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan ada titik terang, semuanya terungkap, dan sudah ada jawaban. Ya, sekarang kita juga akan berharap agar para pemirsa bisa terhibur oleh insert pagi kali ini. Halo, bersama dengan saya, Radia Mulya. Dan saya Lenatan. Banyak sekali informasi-informasi dari dunia selebriti yang masih akan kami hantarkan untuk Anda di rumah. Ya, berita selanjutnya ini masih terkait masalah hukum, sebenarnya ya. Dan ini, Charlie Van Houten, mantan vokalis dari ST12 ini, lagi-lagi loh, Len. Ini kita sempat berapa waktu yang lalu, kita sempat membahasnya dengan masalah penipuan. Dan kali ini ada yang lain seperti ya, penipuan yang ditujukan dari seorang promotor yang mengatakan terjadi penipuan tiga lagu pada tahun 2010, jadi sudah cukup lama nih. Ya, jadi ini mengenai ada kontra kerjasama yang tidak diselesaikan dengan baik atau seperti apa? Itu nggak tahu tuh bentuknya seperti apa, dan tanggapannya Charlie juga seperti apa. Jadi langsung saja, Pemirsa, kita akan melihat sesaat lagi di Insert Pagi. Pemirsa, kita akan melihat sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!